Pemirsa polisi memastikan menyelidiki kasus pembacokan terhadap seorang pria di Toapaya, Kabupaten Bintan pada Kamis siang kemarin. Saat ini pelaku yang merupakan saudara ipar korban telah ditangkap aparat kepolisian dan sedang menjalani pemeriksaan. Kepala Seksi Humas Polres Bintan Ibtu Misham Sualson menyatakan, kepolisian masih mendalami motif pelaku yang tega menganiaya korban hingga mengalami luka parah di bagian wajah. Menurutnya aparat polsek Gunung Kijang masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di lokasi kejadian. Informasi tersebut memang benar. Terus anggota juga sudah ke TKP di wilayah polsek Gunung Kijang. Pria berusia 36 tahun itu dianiaya oleh kakak iparnya bernama Poni Jan. Menurut keterangan polisi, aksi nekat pelaku lantaran korban sempat mengamuk dan merusak perabotan rumah. Pelaku kesal, kemudian langsung menganiaya korban hingga mengalami luka parah di bagian wajah. Korban diketahui merupakan penderita gangguan jiwa. Saat ini korban sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang.